Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Banyak sekali kejadian meninggalnya para mujahid yang meninggalkan kesan Seperti jenazahnya harum dan nampak tersenyum Sebetulnya bagaimana tahapan sakaratul maut Dan apa yang dialami manusia setelah kematian Saksikan pemaparannya bersama Ustadz Zulkifli Ali hanya di cerita untungs Mas Ari punya duit umpamanya seribu triliun Amin Ini umpama Mas Ari Kejadian benar juga gak apa-apa Amin Jadi Mas Ari dengan duit seribu triliun itu Ternyata Mas Ari bisa membeli ramuan-ramuan yang bisa membuat umur panjang Bahkan bisa ribuan tahun Kira-kira Mas Ari merasa berarti gak ramuan begitu bisa Mas Ari beli Untuk bisa umurnya panjang Berarti Oke umumnya orang kayak gitu Pengennya umurnya panjang Supaya dia bisa hidup melihat anak cucu dan bertumbuh semuanya Bisa dan yang paling enaknya itu dijamin bahagia terus Jadi dengan makan ramuan ini hidupnya panjang dan dijamin bahagia terus Pasti Mas Ari merasa ringan mengorbankan berapa ribu pun triliun dananya Mas Ari akan lakukan Betul? Nah sekarang Mas Ari sesungguhnya Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran Orang yang terbunuh di jalan Allah Yang sedang berperan di jalan Allah itu bukan mati Tapi dia menuju kehidupan yang abadi Kehidupan yang tidak ada susahnya Ini ramuan yang maha pasti nih Dari Allah Al-Quran yang ada Ibaratnya gitu tuh Maka semuanya jadi murah Dan dia jadi ringan untuk dikorbankan Demi mendapatkan itu Wajar tuh kalau mereka sepertinya mengejar kematian Karena seperti kata Ahmad Yassin Kita menuju kepada kehidupan Dan menempuh jalur kematian Jadi dengan jalan kematian itu kehidupan yang abadi menanti disana Jadi itu yang dipahami oleh mereka Kehidupan yang sebenar-benarnya Bahkan Mas Ari Dikatakan disitu mereka makan, minum, mereka berbahagia, mereka bersenang, mereka bercerita Mereka kemana-mana dari surga ke surga Ya sambil menunggu kiamat Dan mereka juga melihat apa-apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh sesudaranya Yang masih hidup dan sebagainya Itu dalam kegembiraan semuanya Nah itu beda dengan orang yang mati beneran Orang yang mati beneran Dia dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan Lalu jasadnya jadi dimakan oleh cacing Lalu menjadi hancur Orang syahid kagak Orang syahid seperti apa Dia bokak nanti 50 tahun yang akan datang 100 tahun yang akan datang Bokar kuburannya Dia masih seperti itu Syuhada Uhud Yang 70 itu Berapa kali banjir besar menimpa Medina kan Terbongkarkan kuburan mereka Masih seperti baru saja dikuburkan Darahnya masih merah Darahnya masih keluar Dan tidak nampak pucatnya seperti Itu sudah ribuan tahun Karena mereka tidak boleh dibilang mati Jadi kalau kita sudah mengatakan dari awal tadi Berapapun harta Saya arahkan Saya korbankan untuk bisa dapat umur panjang Dan itu sehat terus Dan itu bahagia terus Berapapun harta jadi kecil harganya Maka Bila mendapatkan ramuan itu Langsung dari yang maha pencipta langit dan bumi Yang menyampaikan Jalurnya adalah kematian Pasti dong Mereka akan menempuh kematian itu dengan ringan Iya Bahkan mereka cemburu Tapi ingat Bunuh diri tidak boleh juga Mereka tidak akan mau melakukannya dengan cara bunuh diri Karena itu menuju neraka kekal di dalamnya selama-lamanya Jadi kalau orang mengatasi temukan Islam Kemudian pakai bunuh diri gitu Beda Beda itu ya Beda-beda Beda Itu Itu Namanya bukan bom bunuh diri Namanya adalah Istishadiah Dan itu hanya boleh dilakukan di medan tempur Tidak boleh di negeri aman Kayak Indonesia Pasang bom Lalu pergi ke gereja Ledakkan Dia kekal di neraka jahannam selama-lamanya Pokoknya Pak laku bunuh diri untuk teroris yang negaranya Tidak dalam konflik Itu berarti neraka jahannam Neraka jahannam Dia jangan membuat fitnah bagi umat yang tidak melakukan Nanti Islam yang akan disusahkan Islam yang akan di fitnah Tetapi kalau di medan tempur seperti di sana Pokoknya dia bawa mobil Dalam mobilnya dipenuhi dengan bom Lalu dia masukkan ke satu batalion Bum meledak Sekian ratus orang mati Dia namanya Istishadiah Artinya Istishadiah Menjemput kesyahidan Dan itu di surat At-Tawbah Ayat 120 Dinyatakan oleh Allah sebagai Amal soleh yang tertinggi Berarti banyak Orang-orang yang Dikelirukan kali dengan itu Kemudian merasa bahwa Di dalam negara yang aman-aman saja Istihadiah itu Ini clear nih Ini anak-anak muda kita Yang berhasil dijaring oleh Isis Lalu didoktrin Kamu mau jadi pengantin enggak Pengantin surga Nikah dengan bidadari Iya kan Kalau mau nih Dipasangin Padahal isis sendiri juga Buatan mereka Oh iya Al-Baghdadi itu Tidak ada Yahudi Buatan mereka semua Masa punya kerja CIA juga punya kerja Jadi jangan tertipu lah Anak-anak muda Dan tidak seperti itu Ajaran Islam ya Jangan meledak-ledakkan diri Ke neraka jana Mente Jangan berfikir Mente masuk surga Jadi pengantin bidadari Menjadi pengantin setan Mente dalam neraka Pada gitu Donald Trump juga Bikin statement lagi Bahwa Isis itu Buatan Hillary Hillary sendiri yang mengatakan Di depan Para anggota Kongres Mengatakan Kita yang buat mereka Kita yang mendanai mereka Kita Sudah jelas Jadi kenapa juga Masih ada yang percaya Dan gabung dengan Isis Kemana sih otak sehat kita Bukan percaya Justru mereka yang Mengangkat lagi Seolah Islam Memang Islamofobia Nah terus Jadi penasaran Setelah syahid Oh iya Jadi Ada dua nih Afan Ketika meninggal Ada yang syahid Itu seperti apa Ada yang meninggal Dalam keadaan Ya Kemunafikan Pokoknya Ada dua kan jenis ini Alu surga Alu nar gitu Yang dirasakan Masing-masing Seperti apa ini Jadinya kita membahas Masalah perjalanan Arwah juga nih Langsung aja Jadi dia tergantung Dia di posisi mana sekarang Kalau dia di posisi Orang-orang beriman Yang sedang berjuang Atau dia di posisi Orang-orang munafik Yang sedang berkhianat Dia sedang di posisi mana sekarang Kalau dia di posisi Orang beriman Yang sedang berjuang Insya Allah Kematiannya Syahid yang Usnul Khatimah Itu syahid dunia akhirat Syahid ini juga punya rincian ya Ada syahid dunia Ada syahid akhirat Ada syahid dunia akhirat Ada yang syahid kecil Ada yang syahid besar Ya masing-masing punya perbedaan Nilai Nilai dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita bicara Yang syahid dunia akhirat Waduh Ya syahid dunia akhirat ini Dia terbunuh Di medan tempur Niatnya memang Untuk memuliakan agama Allah Mengangkat Dan memulia Kemenangan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Membila kehormatan agama Dan kaum muslimin Seperti di palestin hari ini Kalau dia lakukan itu Lalu dia terbunuh Maka dia syahid Dunia akhirat Jasadnya tidak akan pernah Membusuk Ya Darahnya tidak akan pernah Berhenti mengalir Seperti minyak kesturi Wangi sekali Bahkan setelah dicuci Berkali-kali pun Bajunya itu tetap wangi Segitunya Allah memuliakan mereka Sementara Sementara rasa Apa kata Rasulullah Orang yang syahid Di sisi Allah Merasakan kematiannya itu Mendapatkan keuntungan Di balik kesyahidannya Dengan enam keistimewaan Yang pertama Dia merasakan kematiannya Seperti dicubit saja Seperti orang dicubit Sementara kematian itu Sakratul Ma'udah Sudah pernah coba mati Mas Hari Belum Tapi pengamaran Orang meninggal Orang beriman meninggal Sakit juga Gimana menghindari Kalau kata Rasulullah Meninggal kita itu Seperti digiling oleh bumi Semili demi semili Teronton Full dengan barang Dengan perlahan Digilas ya Perlahan lahan Seperti itu Sakitnya Kita dalam keadaan Hidup dan sadar Ngerasain itu Saking sakitnya Dan ini bukan teronton Tapi bumi yang menggilas Saking sakitnya kematian itu Nah sementara Orang yang syahid Bagi dicubit saja Siapa yang gak pengen Matinya Bersanya dicubit gimana Dicubit bini yang kita cintai Dicubit segitu saja Bagai kan digigit oleh semut Gitu lah ya Itu yang pertama Yang kedua Diampuni semua dosa-dosanya Di awal darahnya baru keluar Awal saja darahnya baru keluar Berapapun dosa yang pernah dia buat Selama hidupnya Semuanya diputihkan oleh Allah Itu keistimewaan yang kedua Jadi kematiannya hanya Cuma 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 Sebagi kan tercubit sedikit Terampuni Semua dosanya diputihkan Terus yang ketiga Dia melihat tempatnya Langsung dalam surga Jadi dia senyum Ternyata orang yang syahid itu Pasti senyum Dia terbuka matanya Ada yang gigih Seperti ini Ada yang senyum Itu benar-benar Kenapa? Dia melihat tempatnya Udah gak kepengen lagi Di dunia Pengen loncat Langsung ke sana Jadi kalau digugling teman-teman Smiling Suhada Itu ternyata jenazah Pertempat senyum Benar Itu asli Dan juga kemarin Video-video yang ada di Gaza itu Harum-harum Harum-harum Kayak gini juga berarti ya Iya Orang-orang udah meninggal Kan gak ada kreografernya Maksudnya udah meninggal Eh senyum ya Senyum gak mungkin udah meninggal Gitu ya Oh ini Karena dia melihat dulu ya Nah Terus berikutnya Setelah dia melihat tempatnya di surga Waya manuyo malfazail akbar Dia nanti mendapatkan Dijamin aman 100% Dari semua orang Ketakutan Semua orang Dalam keadaan Galau Bimbang Cemas dan Pucat dia Dengan kejadian dahsyat Di padang masyar Sementara dia Anteng-anteng aja Senang Karena udah ada Kartu garansi Ente aman Maka Dia langsung digiring Ketempat yang Paling istimewa Ketika semua orang Dipanggang oleh Panasnya terik matahari Telanjang bulat Dia tidak Dia diberikan kehormatan Yang super sempurna Jadi dia Tidak mengalami hisap Tidak mengalami Apa Ditimbang Tidak mengalami Ditanya Tidak Dia betul-betul Dalam keadaan Diberikan semua Rasa aman Pada semua orang Ketika itu Ketakutan Di punca-pucat ketakutan Istimewa apa yang Enggak ini Iya kan Terus yang kelima Dia berhak Dan dia berhak Berikan syafaat 70 orang Keluarga terdekatnya Dia bisa beri syafaat Ini menantu Ini mertua Ini apa Semua Ibaratnya gitu Walaupun belum meninggal Ya Udah meninggal semua Oh pada saat nanti Ya di akhirat nanti Maksudnya Dia bisa berikan syafaat Harusnya ini Kesehatan neraka Eh gak salah Itu keluarga saya Ya udah masuk Jadi ada 70 Haknya memberikan Syafaat Buat keluarganya Siapa yang gak Merasa ini sangat istimewa Makanya sebenarnya Ini contoh nih Masari Masari punya anak Gadis Buya punya anak Bujang Kita nikahkan anak kita Kita nikahkan anak kita Ninggal anak bujang Buya Di Palestine Syahid Buya sebagai ayahnya Kemudian mamanya Masari sebagai mertuanya Kemudian anak-anak Masari yang lain Yang ke keluarga kita Sebanyak 70 orang Oleh satu orang ini saja Ini sudah garansi surga ini sebenarnya Istimewa apa yang tidak ini Ini sudah dahsyat sekali ini Dengan artah sedunia pun Kita punya Memasukkan keluarga ke surga Belum tentu bisa dapat Tapi dengan jalur syahid Kita bisa tolong 70 keluarga kita Dan menuju ke surga Allah Masya Allah Ini yang kelima Korting ini ya Yang keenam ini Dia dinikahkan dengan 72 orang Beda dari surga bermata jeli Punya bini banyak Di dalam surga Itu Jadi ini keistimewaan Yang hanya diberikan kepada orang yang Syahid Ya Dan melihat dari pada awal Jadi kita tidak pernah mendengar Dan melihat orang-orang yang syahid itu Wajahnya meringis Enggak pernah Selalu pasti tenang wajahnya semua Ya Dan yang Tanda-tandanya kita tahu ini syahid itu tidak Cium baunya Pasti wangi Kalau wangi berarti niatnya ikhlas Ada juga yang menyangka dirinya syahid Dan orang menyangka syahid Coba aja busuk Berarti enggak Ini niatnya bukan Bukan tulilah itu Allah Pasti niatnya itu dikatakan Pahlawan Orang hebat Pemberani Pengen dapat harta rapasan perang Semacamnya Akhirnya dia tidak mendapatkan Apa yang Kemuliaan syahid yang dijanjikan Tapi kalau wangi mas hari Sudah jelas Sudah itu Nah itu kalau Kemarang ada videonya itu Yang IDF Baru berapa jam meninggal Sudah membawa busuk Minta ampun Ininya tepat Apa Pertakan jenazahnya gitu kan Iya Apa kalau mereka rasanya apa tuh Kalau yang penjahat-penjahat ini Yang sebenarnya syahid belum selesai nih Jadi Kok masih ada tuh Begini Awal mereka baru keluar Ruhnya Dari jasadnya Kiri dan kanan itu Malaikat berbaris Menuju ke Mahligah yang maagung Di puncak sana Mereka Beriringan Didampingi kiri kanan Dengan malaikat yang hormat Kiri kanan Bak tamu raja mulia datang Malaikat kiri kanan menyambut Ya Sementara Dia Ibaratnya Ya Karena gue belum pernah pengalaman langsung ya Gak berani berandai-andai juga Intinya Dia menuju ke Langit Dalam keadaan Mendapatkan kehormatan Dan kemuliaan Ya Entah apalah gue gak berani Menghayalkan Demi Allah Tetapi dia betul-betul Merasa dihormati betul Dimuliakan betul Diagungkan betul Ya Disambut betul Kedatangannya itu Coba bayangkan Masari Orang yang meninggal Normal Orang mu'min Itu harusnya dimandiin dulu Oleh 70 ribu malaikat Ya Ruhnya Kemudian dikapani dulu Habis itu disolatkan oleh malaikat Habis itu terus dibawa Dah pernah kita sampaikan kan Habis itu baru dibawa ke langit dunia Habis itu dicegat oleh Penjaga langit dunia Malaikat-malaikat ini Siapa yang kamu bawa Dan bla 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 Baru minta izin Mereka pun ikut menyolatkan Prosesnya begitu Yang normal nih Tapi yang syahid gak ada Yang syahid Sepertimana dia sebenarnya Tidak butuh dimandikan Dikapani Dan disolatkan juga Orang ini Langsung dibawa Ke tempat yang maha mulia Di Malaul A'la Bergabung dengan yang Sudah syahid sebelumnya Mereka tertawa-tertawa Gembira-gembira Tidak ada lagi rasa sedih Sedih itu dicabut Gak kepikir sama dia Lagi keluarga saya Masih menutang-lantung Di sana di dunia Saya harus tolong dia Gak kepikir Anak bayi saya Istri saya nanti Janda nanti Jangan-jangan musuh saya Ngawini dia Gak ada peduli lagi Itu semua Semuanya itu sudah Dihilangkan oleh Allah Yang ada Hanyalah kegembiran Demi kegembiran Sambil menunggu kiamat Itu yang dialami Oleh orang yang syahid Hidup abadi Sementara tidak ada penderitaan Tidak ada kesusahan Tidak ada tekanan Tidak ada kelelahan Tidak ada sakit Dan tidak ada kekurangan Dan sebagainya Dia dalam keadaan prima Dan fit Bergembira Sambil menunggu kiamat Itu yang dialami Oleh orang yang syahid Udah ada gak tanggungan lagi Udah lulus gitu Ya Allah Makanya wajar Kalau kita lihat Orang-orang yang mendalami Kajian ini Mereka Para sahabat ya Ternyata mereka minta Ninggalnya itu syahid Kalau yang normal begini Itu treatmentnya Normal maksudnya Maksudnya Muslim yang normal Oke Mas Hari Mas Hari Sekarang Berdoa saja kepada Allah Ya Rab Bila suatu hari kelak Engkau izinkan Terbuka di depan kami Pintu jihad Kuatkan hamba saat itu Ya Allah Gerakkan hamba saat itu Ya Allah Beranikan hamba saat itu Untuk tampil paling di depan Bergabung dengan Para mujahidin lainnya Untuk masuk dalam Kancah jihad Dan wafatkan hamba Sebagai syuhada Setelah hamba Mematikan sebanyak-banyaknya Musuhmu Ya Allah Ini contoh ya Jadi ada jujur dalam niat kita Ada jujur di hati kita Dan Allah maha tahu niat itu Ketika kita jujur Berdoa ya Allah Hamba ingin syahid Di akhir hayat Tapi setelah hamba Menimbulkan kerugian Yang terbesar Bagi musuh-musuhmu Ya Allah Syahidkan hamba Hamba terbunuh Di bidang tempur Yang paling engkau cintai Hamba bergelimang darah Di tubuh hamba Dan engkau rido Dengan hamba Itu contoh ya Ternyata meninggal kita normal Ternyata ke depan hari Kita ninggalnya di rumah sakit Di rumah kita Di atas kasur kita Demi Allah Mas Hari Karena Mas Hari Doanya seperti itu Sepanjang umur Mas Hari Berdoanya jujur Seperti itu Kita Mas Hari Sudah dianggap Syahid seperti itu Di pahalanya Di sisi Allah Sama kayak orang Lagi berdoa Berusaha untuk Jadi penghafal Quran Belum hafal Udah meninggal Pahalanya penghafal Quran Tapi syaratnya Dia jujur Dan dia berusaha Untuk menghafal Quran Meninggal dia Dia dianggap Sudah hafal Quran Begitu Dia jujur Untuk berangkat haji Niatnya udah penuh Lalu dia nabung terus Udah nendaftar ke pemerintah Dia tambahkan terus Tabungannya Eh ninggal dia Di akhirat Dia sudah dianggap Sudah haji Seperti itu Maka kita juga Dalam syahid Niatnya Maksudnya Allah Ini pemurah Oh Allah itu Mahboros dalam pahala Masa ini gak cekril Gak kedekut ya Gak bakil Gak pelit gitu ya Mahaboros Allah Kalau boleh Bia mengatakan As-sakhiw itu Mahaboros Mahaboros Allah Memelimpahkan pahala Memang Bia Benar umur kita pendek Singkat Tetapi pahalanya Mengalahkan umat Yang umurnya sampai Ratusan tahun Ribuan tahun Allah kasih kita pahala Boros banget Allah Rugi kalau umat ini Gak memanfaatkan Umurnya yang ada ini Rugi amat Iya Kalau kita ngeliat Warga Gak Itu mental kita Belum sampai situ Wah bisa Maksudnya Bisa mereka berani Ngadepin kematian Di depan mata Dengan masih tetap Di situ Yang paling viral sekarang Ini salah seorang Komandan Hamas Dia sudah Terluka Dia ada di gedung Masih sempat Dia meninggalkan Pesan-pesan Sementara diatasnya Ada drone Yang mau meledakkannya Dan akhirnya Dia syahid kan Dia mengatakan Ibuku Aku mencintaimu Selamat tinggal Ibu Maafkan semua kesalahan Anakmu ini Teman-teman Sahabatku sekalian Selamat tinggal Wajahnya tenang Tidak ada ketakutan Dan dia Astagfirullah Astagfirullah Dan tak lama setelah itu Dia dibom Dan dia pun syahid Coba tenangnya Dia menyambut kematian Memang-mengang Itu mau pamitan Assalamualaikum Dadah Nanti jumpa lagi Dadah Ibaratnya gitu Tanpa beban Kan nampak ada Antara orang ketakutan Dengan ini Dan dia betul-betul Menyampaikan selam perpisahan Tak lama setelah itu Pun meledak bom Di tempat dia Karena tempatnya Sudah diketahui Ya drone itu Datang terbang Membawa senjata Blum Coba lah di TikTok Di Youtube Sekalian itu Rami itu sekarang Itu di sisi lain Kita lihat IDF Yang apa Sakit jiwa Yang sakit jiwa Yang Itu juga viral juga Sekarang takut mereka Takut untuk perang Jadi sekarang Di sumber berita mereka Hari ini Atau Kemarin sore ya Mereka keluarga berita Ini pengakuan Yang sebenarnya masih bohong Tapi udah pengakuan Selama ini kan mereka Beritakan Angka kematian mereka Baru 600 sekian Ya belum sampai 700 Kemarin Entah kemarin Entah pagi tadi ya Tapi ada Buya simpan itu Di HP Buya Di sumber berita mereka Angka kematian mereka Memang sudah cukup besar Katanya ada 10 ribu orang Itu Dalam pengakuan Yang mereka akui Padahal bisa mungkin Lebih 10 kali lipat dari itu Ya Dan mereka sangat ketakutan Kehabisan tentara sekarang Sementara tentara yang lain Sudah banyak sakit jiwa Mereka umumkan begitu Dari data kami yang masuk Yang sudah sakit jiwa Sekian ribu orang 79 ribu Apa itu Pasukan mereka yang Sakit jiwa ADHD ADHD Bukan ADHD Istirahat sakitnya itu Bukan ADHD itu Tapi itu 9 ribu Apa ya Kejiwaan dari perang itu Aduh Namanya apa Kemarin saya sampai Ini 79 ribu itu Yang stress Kayak ngeliat gitu Sampai itu yang Yang kemudian Di parlemennya Dibilang Saya ngeliat Teman saya sendiri Teman saya sendiri Bunuh diri Dengan dua kali tembakan Betul Bunuh diri dua kali tembakan Berarti pertama itu belum mati Ya Dadar gitu kan Dadar gitu kan Maksudnya satu Sudah mati Ini sampai Udah jadi mati Masih dimak lagi Belum mati Sekarang di sana kan Dipaksa Anak muda Dari orang-orang Yahudi Yang sekarang menjadi Rakyat Israel Di sana Dipaksa kan Untuk masuk Militer Wamil Mereka Menolak Dan mereka Menentang Katakan mereka Biar kami masuk penjara Gak apa-apa Biar kami dipenjara Daripada harus Jadi militer Padahal undang-undang mereka Wajib jadi militer kan Mereka saking tidak maunya Kenapa Takut berperang di Gaza Kenapa mereka takut Mereka dengar Semua yang perang di sana Terata mati Terata-rata Cakep-cakep Ganteng-ganteng Eh mati Sementara mereka Kata Allah Dan melakukan Manusia yang paling takut Mati di muka bumi ini Adalah orang Yahudi Nah sekarang mereka Disuruh perang Gimana mereka Gak ketakutan Ya kan bukti ketakutan Atau kekecutan mereka Dengan cara mereka Pakai drone Nembak dari jarak jauh Kalau gentleman Lupa kesenjata Mereka Mereka senjatanya rakitan Head to head Nah itu baru gentleman Nah ini Ini yang paling mereka takuti Sekarang Mas Ari Karena Alhamdulillah Hamas sekarang Sudah merubah strategi mereka Hamas sudah Gak mau lagi Ngumpet-ngumpet Ya dalam artian Hanya menyerang Mobil Militernya Kemudian Tank bajanya Merkavanya Gak itu lagi Hamas sudah mengatakan Kami ingin Menyasar manusianya Militernya langsung Jadi memang Perang seperti Dalam film-film gitu Ini yang ditakutkan oleh IDF Ya Sementara mereka udah pakai Mobil busi Lapis baja aja Udah ketakutan Udah pakai popok mereka kan Udah pipis gak garu-garuan Kemana-mana Sekarang dikejar Mas Ari Coba lihat di beberapa TikTok itu Yang CCTV mana Yang berhasil nangkap Ada Buya simpan semuanya Buya ketawa melihat Lari mereka itu Butuh lari ketakutan Ya Lari ketakutan Hamas datang di belakang Mereka itu seperti Dikejar malaikat maut gitu Ya Allah Lupa bahwa mereka pegang senjata Ya karena Jumlah tanknya udah jauh berkurang Banget Jadi mungkin Sudah dalam perhitungan Bahwa Tanpa tank Ya Mereka cuma Tentara Bandeban dengan baju tentara Tapi dengan jiwa yang ketakutan Ya Nah ini Hantunya mulai keluar nih Aduh Allahu Akbar Kita yakin kemenangan hari ini Dan masa ini Sudah di depan mata Ya Dan kami Dengan panduan Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi Sangat percaya Insya Allah Tak lama lagi Allah berikan kemerdekaan Untuk Masjidil Aqsa Kita akan sholat di sana Kita mendengarkan bagaimana Palestina merdeka Insya Allah Insya Allah Dan hari ini Amerika Ya Sedang merayu-rayu Inggris Sedang merayu negara Eropa Untuk sama-sama ya Melindungi Israel lagi Karena dilihat Masjid ya Jerman Sudah mulai melepaskan tangan Ya Sudah mulai berbalik Ya Menuju Palestina hari ini Kemudian Perancis juga begitu Tinggal Inggris Yang masih separuh-separuh hatinya Karena dia melihat Hamas Mustahil bisa dikalahkan Kemudian Israel Sudah pasti kalah Ya Israel sudah pasti kalah Hamas mustahil dikalahkan Sementara kejahatan Dan kebodohan Israel Makin meningkat Dan gak mau Dikamongin gitu Akhirnya mereka juga Salah tingkah Kalau masih ngototong Bila Israel Maka rakyatnya sendiri Akan menggulingkan mereka Dunia juga Memandang mereka Dengan penuh kutukan Dan cacian Ya Jadi mereka serba salah Sementara kalau mereka Tidak bela Israel Mereka sini juga Tidak setuju dengan Para pejuang Palestina Mereka sendiri memang ingin Bagaimana Israel Tetap ada di Timur Tengah Jadi dalam hal ini Mereka makan buah Simalakama Tapi bagaimanapun Keadaan yang sekarang Dibalik oleh Allah Memaksa mereka nanti Pada akhirnya Untuk imah Dia berpihak kepada Palestina Atau mereka Akan Dihancurkan oleh Kekuatan dunia Ya Kekuatan sosial Kekuatan moral Kekuatan media Dan keberpihakan Publik internasional Kepada Palestina Menjadikan mereka Terjepit Ya Jadi sekarang Kalau betul Iran besok ini menyerang Ya kita doakan Betul-betul menyerang Yang beneran ya Kita berharap Ini akan menjadi Penentu bagi Status terakhir Ya Siapa pemenang Siapa pecundang Dan itu sampai saat ini Pemenangnya masih Di tangan para pejuang Ya Karena mereka Dibersamai oleh Allah SWT Sampai saat ini Secara militer dan pertempuran Israel dan IDF Kalah telah Sekala-kalahnya Dan ini diakui langsung oleh Amerika Diakui langsung oleh Ahli perang dari Inggris Dari Jerman Perancis Tetapi Karena Israel masih punya Sisa senjata Dendamnya kepada Hamas tidak bisa terwujudkan Tidak bisa tersalurkan Akhirnya mereka tetap Salurkan kepada Yang tidak bisa melawan Benar Wanita Anak kecil Orang tua Sipil Hubungan-bangunan Gedung-gedung Sekarang sudah hampir 1.800.000 Gedung Yang hancur oleh mereka Itu angka yang sangat Gila itu Tapi cuma itu kemampuan mereka Lalu senjata mereka Sudah hampir menipis Sudah hampir habis Makanya Amerika Mengantarkan ke kapal Induk sekarang ini Sambil mengantarkan senjata Dan uniknya Apa Uniknya Di waktu yang sama Rusia Alhamdulillah ya Rusia sampai saat ini Juga Rusia Turki Iran Ini tiga negara besar ini China belum bergerak nih Yang tiga negara besar ini Rusia Turki Dan Iran Sudah tidak lagi Menutup diri Untuk mengirimkan Bahkan Turki Bersumpah akan kirimkan Untuk Langsung Membela Palestina Dan kami akan lakukan Apa yang kami lakukan Di Libya dulu Ya kami lumpuhkan Kekuasaan yang ada Maksudnya Israel nih Nah disinilah sekarang Si setan Yahu Marahnya luar biasa Kepada Turki Khususnya Erdogan Kami akan bunuh Inti Kan gitu Kemudian Turki mempersiapkan Pasukannya dan militernya Sekarang untuk Memastikan bahwa Israel Tidak bisa lagi Ngapain-ngapain terhadap Palestine Ini bila Turki Sudah lakukan Maka ini sebuah prestasi Besar dalam sejarah Nanti ini Wallahualam Kita lihat ke depan Rusia di waktu yang sama Sempat Amerika Terun tangan Dia pastikan dirinya Akan turun tangan juga Dan Rusia sudah mengirimkan Mengirimkan Persenjataan yang lengkap Mas Hadi Ini mengerikan ini ke depan Eskalasi pertempuran Saya tidak tahu Seperti apa ke depan ini Ini bisa jadi Perang dunia ketiga nih Mungkin Bisa jadi seperti itu Sesuai nubuah Salah satu sahabat nabi Ya Tapi yang Tidak banyak Omon-omon Itu adalah Yaman Kami sampai saat ini Angkat topi Angkat hati Dan roh hormat Dan yang penuh Pada Yaman sekarang ini ya Yaman betul-betul Totalitas dia Dia tidak pernah Hanya sekedar ngomong Bahkan lebih daripada itu Dia sudah lakukan Tidak seperti Iran Yang sekedar banyak ngomong Tapi kalau Yaman Totalitas dia Dan kita bangga juga Dengan Irak Tapi pada akhirnya Hamas berkata Kami berterima kasih Kata Abu Kami berterima kasih Kepada saudara kami Dari Yaman Kami berterima kasih Kepada saudara kami Dari Hizbullah Kami berterima kasih Kepada saudara kami Dari Iran Tapi yang paling sering Dia ucapkan terima kasih Pada saudara Yang di Yaman Yang mau nolong Secara militer ini Ada pun Mereka jarang menyebut Indonesia Kecuali hanya beberapa kali Karena Indonesia Baru sifatnya menolong Secara doa Moril dan sosial Serta dana Tapi untuk secara militer Yang paling mereka butuhkan Hari ini adalah Tekanan militer Karena Israel sudah jelas Tidak bisa ditundukkan Hanya dengan diplomasi Hanya dengan perundingan Itu tidak mungkin Masa monyet diajak berunding Jadi monyet tidak bisa Monyet itu hanya dengan Logika alat pukul Baru dengan itu Dia akan kapok dan jerah Yaitu dengan militer Dengan senjata Kalau tidak tidak bisa Jadi dengan Israel itu Satu saja bahasanya Perangi orang yang Memerangi kamu Titik Itu ayatnya Surah Tawbah 14 Pasti kamu akan Kami menangkan Dalam mengalahkan mereka Janji Allah itu dah Dan ini yang dipegang Arat-arat oleh Hamas Tapi walau begitu Hamas ini tunduk pada Al-Quran Selama mereka mengajak Perdamaian Hamas Menjalankan Al-Quran Karena Al-Quran mengajak Kalau mereka mengajak damai Ayo segera sambut Ajakan mereka Ini menjadikan Para pejuang mujahidin Sepanjang sejarah itu Mendapatkan rasa hormat Dari lawan Dan dari dunia Kenapa? Setiap kali Ajak damai Kita betul-betul berkomitmen Kita sambut Walaupun kita harus menang Kita sambut Padahal sering sekali Dikenati Mereka mengambil jeda Dalam waktu damai itu Mengumpulkan kembali tenaganya Militernya semacamnya Nyerang balik Mereka batalkan Dan itu mereka lakukan Terus sepanjang sejarah mereka Mereka tidak akan pernah peduli Dengan janji Apa yang telah mereka buat Dengan kamu Mereka akan langgar itu Semua perjanjian Itu kebiasaan mereka Itu sudah teraham mereka Ya itu kayak sudah Habitat asli mereka Itu melanggar perjanjian Tapi Hebatnya Para mujahidin Orang beriman Sepanjang sejarah Mau di negara mana saja Termasuk di Indonesia Walaupun dia sedang di atas angin Musuh Angkat bendera putih Ayo kita damai-damai Sambut kata Allah Sambut Walaupun itu hanya Taktik mereka Sambut Tapi kamu tetap waspada Tetap senjata kamu di tangan Tetap kamu dalam siaga satu Tapi penyambutan ini Penting Supaya kita dianggap Tidak dianggap arogan Tidak dianggap Sudah kepengen musuh damai Kamu tetap mau perang Lalu orang akhirnya Berpihak kepada musuh Kan jangan sampai seperti itu Tapi biarlah saja lah Musuh yang seperti itu Nah sampai saat ini Kita mendapatkan Tidak ada agama di muka bumi Ini yang paling lengkap Memandu hidup ini Termasuk masalah perang Sedetil-detilnya Kecuali Islam Ya dalam Islam Al-Quran itu Tidak ada satu pun Yang kami tinggalkan Dalam Al-Quran ini Semuanya kami rinci Tidak lengkap dalam Al-Quran Ditambah dengan hadis Yang ikut menopangnya Luar biasa Inilah agama yang komprehensif Inilah agama yang syumul Agama yang sangat lengkap Masya Allah luar biasa Teman-teman mungkin ini Apa yang di ucapkan sama Bu ya Mungkin teman-teman juga bisa nonton Film Kingdom of Heaven Dimana waktu Orang Yahudi tersebut Aduh saya lupa namanya Kemudian harus menyerahkan Kekuasaannya Yerusalem kepada Saluddin Alayyubi Ya Kemudian dia bilang Apa namanya Bagaimana dengan Rakyat kami Gitu Tidak akan ada yang terluka Gitu kan Mereka mau pergi Kami yang akan antar Kesana Gitu Terus dia tanya lagi Dulu waktu kami rebut Kami gak menyisakan Satupun Ibu-ibu anak-anak Semua kami bantai habis Ya Kenapa kamu melakukan ini Ditanya gitu Jawabannya apa Karena Amin Muslim Amin Salahuddin Waduh keren banget Itu contoh guys Walaupun beda keyakinan Atau apapun juga Itu akan dijaga Keamanannya oleh Muslim Karena emang gak ada Berperanggitu Waktu Muhammad Al-Fati pun begitu Katanya dulu Yang kemudian Ditaklukan Mereka masih boleh Beribadah Bahkan akhirnya yang ditaklukan Mereka bahwa Lebih suka Didatangi oleh Pasukan merah Daripada pasukan Pasalib Gitu kan Apa namanya Crusade gitu Waktu itu Ini menunjukkan Kalau Islam berperang Dengan adab Dan peraturan Yang dijaga betul Ya Islam berperang Membawa damai Untuk menjaga hidup Bukan untuk menghancurkan Islam berperang Untuk menghentikan peperangan Islam berperang Untuk membinasakan Semua kezaliman Islam berperang Untuk menegakkan keadilan Islam berperang Untuk menjaga kehidupan Islam berperang Untuk memakmurkan Semua yang hidup Di muka bumi ini Bukan hanya manusia Tapi tubuh tumbuhan Hewan Bahkan dalam Islam Kalau kamu berperang Jangan pernah ada Pohon yang kamu tebang Jangan ada Biara Jangan ada Apa itu Gereja Gereja yang kamu hancurkan Jangan pernah ada Ahli ibadah yang kamu bunuh Jangan pernah ada Wanita dan anak-anak Yang kamu bantai Itu Islam berperang Kalau ada yang jadi tawanan Perlakukan dia Seolah-olah dia keluargamu Ya Allah Dan itu dibawa oleh Hamad sekarang Wah ya Masya Allah Tapi kebalikannya Dilakukan oleh Tuntara Ide Dan mereka pasti bilang Itu tanggal 7 Oktober Mereka mau nyandra Anak-anak sudah terbuka Bahwa yang membantai adalah Tank mereka sendiri Mereka sendiri Aduh Makin terbuka Bilang ada pemenggalan Tidak ada buktinya Tidak ada Justru mereka yang memenggalan Anak-anak aja Aduh Makin ya Dan tentunya juga nih Buya masih hutang Sama kita Untuk menjelaskan nanti ya Proses Mening Apa Satu hari setelah meninggal Apa yang kita rasain ya Menurut Quran dan Hadis Insya Allah Mudah-mudahan Buya diberikan selalu kesehatan Dan juga Keberkahan untuk Buya Mudah-mudahan segala yang dilaksanakannya Akan digajar sebagai Pahala jihad juga insya Allah Amin Mudah-mudahan channel ini Channel ini juga channel jihad Ustaz ya Amin Jadi Ustaz ya Antum bilang ngomong gitu Ustaz juga ya Allah Mudah-mudahan Apa namanya Menghilangkan niatnya Di lain itu Ya Allah Mudah-mudahan ini Dinilai juga sebagai Amin Pahala jihad Masya Allah Dan syuhada Insya Allah Amin Ya Allah Amin Sama-sama Gak pernah Gak bikin terbelalak Memang kalau kayaknya mantap nih Alhamdulillah Ya Masya Allah Guys jika dirasa menarik Tayangan ini Monggo silahkan sebarkan Sebanyak-banyaknya Seperti sebelumnya Ini Masya Allah Luar biasa Kita lihat tayangan Cuplikannya di TikTok Dimana-mana Mengenai tayangan kita Alhamdulillah Ini kita ngerasa Sebagai sesuatu yang Kita rasa Manfaat Jadi jangan khawatir Untuk berbagai hal-hal lain Monggo silahkan sebar Sebanyak-banyaknya Kita sebarkan ilmu ini Dan buat Para umat ini Menjadi optimis Dalam menyongsong Masa depan Insya Allah Mudah-mudahan Kita akan kembali Lagi dengan tayangan-tangan Yang bermanfaat Yang lainnya Dan juga semoga Cerita Untung Berikan keberuntungan Secara ilmu Dan juga akidah kita Amin Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh